Oke langsung aja gue akan membahas istilah-istilah dalam mobil aja Pertama, apa itu lifesteal dan spellfame? Sama aja sebenarnya dua-duanya adalah atribut yang memulihkan hp atau darah kita ya Ketika kita ngasih damage atau serangan ke musuh Bedanya kalau lifesteal itu buat serangan basic attack Kalau spellfame itu menggunakan skill Contohnya kayak gini Kan gue di item itu ya Lifesteal Akan nambahin itu Nambahin darah Sama aja spellfame juga Jadi kalau ada istilah hybrid lifesteal itu Dia adalah gabungan dari lifesteal atau spellfame Jadi skillnya nambahin darah Terus ketaknya juga Selanjutnya defense Defense itu adalah untuk mengurangi damage dari musuh ke kita Contoh, musuh punya damagenya 100 Kita punya defense 50 Jadi damage yang masuk ke kita dari musuh cuma 50 Defense ada dua jenis Yang buat menangkau serangan fisikal dan untuk menangkau serangan magic Selanjutnya penetration Ini adalah atribut yang mengurangi defense lawan Contoh lawan punya defense 10 Kita punya penetration 5 Maka defense lawan aku kurang lift Berkurang sebanyak 5 Ya kayak gitu ya Physical penetration untuk melawan physical defense Magic penetration untuk melawan magical defense Selanjutnya regen dan hp regen Selanjutnya mana regen dan hp regen P regen adalah tingkat pemulihan hp Dan mana regen adalah tingkat pemulihan mana Contoh, ketika kita membeli hitam yang punya efek hairgen hp Maka tingkat pemulihan hp kita akan semakin gede Begitu juga dengan mana regen ya Selanjutnya critical chance Critical chance itu damagenya yang berpeluang Memberikan damage berkali kali lipat dari biasanya Dengan menggunakan basic attack Untuk biasa kita sebut critical damage ya Itu tergantung seberapa banyak critical chance yang kita punya Besarnya damage tergantung seberapa besar critical damage yang kita punya Selanjutnya pengurangan cooldown Pengurangan cooldown adalah tribut yang mengurangi cooldown dari skill Cooldown itu ya waktu setelah kita pakai skill ya Tapi pengurangan cooldown dibatasi cuma bisa sampai 40% Walaupun kita beli item pengurangan cooldown sampai 100 Tetep aja efeknya cuma sampai 40% ya Selanjutnya ada resilient Resilient dia adalah tribut yang mengurangi crowd control Jenis crowd control Crowd control ada banyak Tapi kita gak akan bahas disini Resilient ini atribut yang mengurangi semua jenis crowd control Kecuali suppress, air bonds, dan displacement Selanjutnya efek pemulihan dan pemulihan yang diterima Efek pemulihan adalah tribut yang mempengaruhi jumlah pemulihan dan shield Yang diberikan oleh hero Kalau pemulihan yang diterima adalah tribut yang mempengaruhi jumlah pemulihan dan shield yang diterima oleh hero Contohnya Para support yang bisa ngasih hp atau shield ke rokan satu tim kita Besarnya hp dan shield itu Tergantung dari efek pemulihan yang kita punya tadi ya Kalau pemulihan yang diterima itu sama Tapi untuk diri kita sendiri Oke segitu dulu ya Nanti lanjut per 2 Kalau ada yang mau lanjut per 2 sih Tapi Coba coba aja sendiri efeknya di Mobil aja nanti biar tambah paham Kalau ada salah kata Maaf See you next time